Hai semuanya welcome back to my YouTube channel jangan lupa like, comment, and subscribe selamat menonton Valentino Rossi tak terima pekobanya yang ditabrak oleh Alec Marquez di MotoGP Aragon 2024 Valentino Rossi ingin turun tangan menghadapi MotoGP Misano 2024 untuk membalaskan dendam pekobanya yang ditabrak oleh Alec Marquez MotoGP San Marino 2024 akan dilangsungkan air pekan ini dengan balapan utama yang akan tersaji di hari Minggu 8 September 2024 Jadwal MotoGP San Marino 2024 yang sudah terasa hawa-hawa panas yang terbawa oleh atmosfer balapan minggu lalu di Aragon Balapan MotoGP San Marino 2024 yang dikenal sebagai sirkuit kandang Valentino Rossi akan beraroma persaingan antara klan Valentino Rossi dan klan Marquez Hal ini tentunya tak lepas dari insiden tabrakan Francesco Banyanya yang merupakan murid Valentino Rossi dengan Alec Marquez yang merupakan adik dari Mark Marquez di MotoGP Aragon 2004 pada pekan lalu Belum kendor tudingan salah menyalahkan di kelompok fans MotoGP antara pendukung Peiko Panggilan Francesco Banyanya dan Alec Marquez Balapan seri ke-13 MotoGP akan segera digelar mulai Jumat 6 September 2024 Tensi tinggi antara Peiko Banyanya dan Alec Marquez bisa jadi terbawa ke san Marino Belum lagi Mark Marquez yang berjaya di Aragon memiliki peluang besar untuk kembali jadi juara di kampung halaman Valentino Rossi Gengsi para murid Valentino Rossi terutama Peiko Banyanya akan jadi pertaruhan di saat Mark Marquez Memburu gelar juara seri lagi Menurut seri MotoGP San Marino 2024 Mark Marquez tentu salah satu nama yang akan disorot berdasarkan hasil terakhir yang didapat Raider tim Grisini Racing tersebut sedang berada dalam aura positif karena bisa memutus puasa kemenangan 143 harinya Mark Marquez tampil sempurna pada air pekang kemarin dalam rangkaian CCGP Aragon dengan nyaris selalu berada di posisi terdepan Pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut menyapu besi spin race dan balapan utama dengan kemenangan solid atas para rivalnya Ini menjadi kemenangan pertama Marquez sejak terakhir kali menjejakkan kaki di circuit Misano tempat yang sama untuk balapan akhir pekan nanti Marquez terakhir kali meraih kemenangan di circuit Misano ini saat berreaksi Untuk seri GB Emilia Romanya pada 2021 saat membela Repsol Honda Bisa memutus puasa kemenangan yang sudah berjalan cukup lama tentu menjadi hal yang mengembirakan bagi Mark Marquez Meraih 8 gelar juara dunia tersebut bahkan langsung meluapkan emosinya lantaran mampu tampil sempurna di tengah kondisi yang tak pasti Marquez tidak terbendung saat para rival kuatnya seperti Francisco Bania yang dari Ducati kewalahan Menaklukkan lintasan Aragon yang diaspal ulang Tak ingin berpuas diri Raider 31 tahun itu tampaknya masih ingin menunjukkan sisi emosionalnya lagi Dengan meraih kemenangannya lainnya Salah satu hasil manis lainnya yang berpotensi besar didapatkan Marquez adalah pada seri MotoGP San Marino 2024 nanti Saya rasa tubuh saya belum menyadari apa yang telah kami capai disini Itu aneh bagi saya kata Mark Marquez dilansir dari Speedweek Saya lebih melendak secara emosional dengan kemenangan lainnya bahkan dengan beberapa kali naik podium tahun ini Dengan meraih kemenangan Marquez secara dia langsung menunjukkan bahwa dirinya belum habis dalam menjalani persaingan di MotoGP Jika sejauh ini pembalap asal Spanyol tersebut sudah menorehkan total lima podium dan satu kemenangan dari sesa balapan utama Tetapi perasaan itu akan datang nilai dari kemenangan Ini sangat tinggi data Marquez juga penting bahwa pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya kini terjawab imbunya Di sisi yang lain Peko banyak juga bakal memiliki motivasi berlipat ganda Untuk kembali menjuarai balapan Near point di balapan utama MotoGP Aragon 2004 pekan lalu membuat Peko tertinggal Jumlah poin cukup lebar dari Jorge Martin di papan ngelaskan sementara Peko harus menembusnya di San Marino untuk tetap menumbuhkan potensi juara dunia kembali musim ini Ini membuat Valentino Rossi ingin ambil bagian di MotoGP Misano untuk 2024 Ia tak terima Peko banyak ditabrak dari belakang oleh adik Mar Marquez yaitu Alec Marquez di MotoGP Aragon 2004 pekan lalu Maka dari itu Valentino Rossi akan bantu Francesco Bagniai dalam pertarungan melawan Mar Marquez pada 2025 Mantan pembalap MotoGP Alec Baros mengatakan bahwa Valentino Rossi akan membantu Francesco Bagniai Dengan segala cara yang memungkinkan melawan Mar Marquez di MotoGP 2025 Bagniai adalah juara dunia dua kali yang masih bertahan Akan berpasangan dengan Marquez di tim pabrikan Ducati tahun depan setelah semut Carvera Memaksa pasar pembalap besar-besaran awal musim panas ini Duit ini juga diantisipasi akan memiliki hubungan yang tegang Dengan diketahui bahwa kubu permatan tidak senang dengan keputusan Ducati yang tidak mempromosikan Jorge Martin ke tim pabrikan Hal ini bermula dari perseteruan Rossi yang sudah berlangsung lama dengan Mark Marquez Juara dunia 9 kali itu mengatakan kepada Leke Uke Baru-baru ini tidak mengerti dengan keputusan Ducati Pemenang balapan kelas utama 7 kali Baru ketemu Rossi pada putaran kejuaraan ketahanan dunia Sao Paulo baru-baru ini Yang mengatakan kepada motosan.is Valentino Rossi punya ide yang sangat jelas Dan mengatakan kepada saya bahwa ia akan membantu Peko Banyaya Dengan segala cara yang memungkinkan kata Alec Baros dikutip dari Crash.net Ini akan menjadi tahun yang sulit Tetapi yang pasti periode panjang pembalap Italia itu ditugati dua gelar Yang ketiga dalam perjalanan serta kemajuan Desmondici akan diingat Tetapi kedatangan seorang pembalap yang mampu mengubah keseimbangan akan mengubah banyak hal Selama musim ini Baros disyakin Peko dan Marquez bukanlah teman Meskipun secara terbuka memiliki hubungan yang baik Dia mengatakan bahwa setiap perselisian diantara mereka pada 2025 Membantu para rival Ducati Peko adalah pembalap Akademi Format 6 Ia tahu pendapat Rossi tentang Marquez Karena semua yang terjadi diantara mereka Jadi meskipun tidak mengetahuinya Ia bukanlah teman Jika tahun depan Marquez yang baru saja tiba Membuat perbedaan mungkin sudah ada pemenangnya Akan ada banyak kontroversi dan persaingan tingkat tinggi Mengelola dua pembalap seperti itu rumit di mata publik Hal itu akan baik-baik saja Tetapi secara internal akan sulit Jika mereka mulai saling mengganggu atau berselisih Mereka bisa mengalah Aprilia dan KTM Jika dilengkapi dengan motor yang bagus Peko dan Marquez akan kembali ke lintasan Untuk seri balap MotoGP Misano 2024 Pada pekan depan Tentunya ini menjadi persaingan yang sangat panas Selang MotoGP Misano 2024 Nanti patut ditunggu aksi dari Peko Banyaya Dan Marquez di balapan MotoGP Misano 2024 Terima kasih telah menonton!